Intro Insab, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Parogi Bajiro Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Selamat berjumpa kembali dalam Insab, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Bajiro Yogyakarta Pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 Hari ini Gereja memberingati Hari Pesta Santo Laurentius Diakon dan Martir Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Yohandes bab 12 ayat 24 sampai dengan 26 Marilah saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Kita awali renungan kita dengan mohon berkat Tuhan Dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus, Amin Allah Bapak yang Maha Pengasih Kami bersyukur atas segala berkat yang kau limpahkan kepada kami hingga hari ini Curahkanlah Ruh Kudusmu ke dalam hati dan pikiran kami Agar kami kau mampukan untuk mendengar dan menjadi pelaksana sabdamu Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami Amin Inilah Injil Yusus Kristus menurut Santo Yohandes Aku berkata kepadamu Sesungguhnya Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati Ia tetap satu biji saja Tetapi jika ia mati Ia akan menghasilkan banyak buah Barang siapa mencintai nyawanya Ia akan kehilangan nyawanya Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini Ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal Barang siapa melayani aku Ia harus mengikuti aku Dan dimana aku berada Disitu pun pelayanku akan berada Barang siapa melayani aku Ia akan dihormati Bapak Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Pada ayat 24 dikatakan Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati Ia tetap satu biji saja Tetapi jika ia mati Ia akan menghasilkan banyak buah Kematian Kristus Menghasilkan buah keselamatan bagi kita semua Kematian Kristus menjadi berarti Karena kasihnya yang begitu besar kepada kita Sehingga ia rela merilakan nyawanya untuk kita Kematian Kristus menjadi sarana tebusan bagi dosa-dosa kita Saudara-saudara yang terkasih Pada akhirnya, pada waktunya Kita pun akan mati Yang menjadi renungan bagi kita Apakah kematian kita juga akan berbuah? Dan bagaimana supaya kematian kita Menjadi berbuah? Yesus sudah memberi contoh kepada kita Untuk bisa berbuah Harus ada kasih Pengorbanan dan pelayanan Ya, dengan kasih, pengorbanan dan pelayanan Hidup kita pun akan berbuah Setiap kali kita seringkali mengucapkan kata-kata kasih Tetapi entah sadar atau tidak Ketika kita diberikan kesempatan untuk berbuat kasih Kita menghindar Kita tidak lari Kita tidak mau Sebagai contoh Ketika ada pengemis yang datang di rumah kita Kita malah cepat-cepat menutup pintu Dan membiarkan pengemis itu pergi Ketika di jalan raya ada kecelakaan Kita tidak datang untuk menolong Tetapi malah kita ambil HP Mengambil foto Kemudian untuk status story Dan kita pergi Kadang kita diberikan kesempatan untuk berbuat kasih Tapi kadang kita hanya sebagai penonton Saudara-saudara yang terkasih Mari kita mohon berkat Tuhan Agar kita dimampukan untuk berbuat kasih Sehingga kita bisa menghasilkan buah Kita mulai dari kasih Di dalam keluarga Dengan saling memperhatikan Saling membantu Saling melayani satu dengan yang lain Sehingga tercipta Dame dan sejahtera Di dalam keluarga kita Kasih di dalam masyarakat Dengan terlibat kegiatan di masyarakat Baik itu sebagai pengurus RT, RW, PKK Ataupun sebagai warga yang baik Yang membuat aura positif di dalam masyarakat Dengan terlibat ikut kerja bakti Ikut lomba-lomba di peringatan hari ulang tahun kemerdekaan RI Mungkin juga dengan berbagi Memberi hadiah pada anak-anak yang berprestasi belajar Dan lain-lain Saya akan sharing tentang berbagi 25 tahun yang lalu di kampung saya Ada seorang bapak yang bernama Pak John Pak John mempunyai gagasan Untuk memberi hadiah prestasi belajar Kepada anak-anak di wilayahnya Gagasan Pak John kemudian diutarakan Pada Bapak Agustinus sebagai ketua RT Gagasan yang baik dari Pak John Diterima baik oleh Bapak Agustinus Akhirnya kedua bapak ini dengan mengajak Tokoh masyarakat dan tokoh agama Sebagai donator Memberikan hadiah prestasi belajar Pada saat peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia Dan kegiatan ini sampai sekarang masih berlanjut Meski Pak John sudah tiada Tapi program yang baik ini masih berlanjut Anak-anak yang waktu itu diberi hadiah belajar Sekarang sudah sukses Sudah bekerja Meski mereka sudah tidak di kampung Kampung tempat tinggalnya Tetapi mereka anak-anak Penerima hadiah prestasi belajar ini Dengan suka rela Sekarang sudah menjadi donator Dari program prestasi belajar ini Sehingga prestasi belajar yang gagasan Dulu gagasan dari Pak John Meskipun sudah 25 tahun Meskipun Pak John sudah tiada Kegiatan program ini masih berlanjut Sekecil apapun kita berbagi Itu akan sangat berguna bagi sesapa kita Berbagi waktu Materi dengan saling melayani Santo Laurentius yang kita peringati pada hari ini Juga sudah memberikan teladan kepada kita Untuk berbagi pada orang yang miskin Lemah dan terlantar Sedara-sedara yang terkasih dalam Kristus Mari kita hidup dengan saling mengasih dan melayani Semoga Tuhan memberkati kita semua Berkah Dallam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!